Hai assalamualaikum ramai yang tanya saya tentang ekon sistem daripada WhatsApp komen-komen dalam YouTube channel saya tiar ini kebetulan saya ada buat ekon sistem pembarak belakang saya ini kayaknya adalah cooling coil yang ini adalah condenser coil dan ini adalah kompresor oke saya dah cabut dia punya komponen one set cooling coil memang perlu diganti bro sobat dah reput juga dan ini pun saya dah maklumkan bagi orang-orang tak tahu bahagian nih bahagian ini dah mula makan brokyo bagian nih yang memadulkan kita ganti cooling coil tapi bukan cooling coil yang saya nak cerita tapi kompresor ini brokyo ini adalah kompresor di bbt kembara brokyo oke dia punya original original kompresor dia punya harga lebih kurang 1050 ringgit itu harga-harga lama brokyo harga baru sekarang kita tidak tahu ya sebab barang-barang sekarang sejak-sejak ayam naik telur naik barang-barang lain juga ikut naik brokyo Oke ada orang maintain kereta dia dia suka maintain menggunakan komponen-komponen yang original tapi ada orang juga yang digunakan komponen Recon ataupun klon pun ada juga brokyo dan kebanyakan memang macam itulah asal boleh pakai brokyo yang saya nak tekankan disini sebab sebelum ini saya pernah buat ekon sistem tentang kembara kembara juga sebelumnya yang dia ganti kompresor setahun dua kali brokyo ya dan bila saya selenggarak dia punya unit tuh memang ada kesilapan juga lah pada ekonmen yang menyelenggarak ekon dia sebelum sebelum tuh tapi saya tak sebut pun dia punya kedai dekat mana brokyo walaupun saya tahu kedai itu dekat mana dan kalau korang aripik korang punya ekon sistem korang carilah ekonmen yang betul-betul orang bilang telitih buat kerja brokyo sebab ekon sistem nih sangat-sangat memperlukan kemahiran untuk menyelenggarak dan baik pulih ekon sistem nih saya tekankan di sini juga masalah-masalah ekon yang sangat berat adalah masalah ekon bila dia leaking gas brokyo lagi-lagi kena ekon macam ekon double blower itu memang sandik lah kita cari dia punya leaking kalau dia leaking besar tidak apa tapi kalau dia leaking halus susah sangat kita cari brokyo lagi-lagi kalau unit itu leaking beberapa tempat bukan 1-2 tempat tapi banyak tempat memang pening juga selesaikan dia punya masalah brokyo boleh selesai bukan tidak boleh diselesaikan cuma kena ambil masa untuk selesaikan masalah unit ekon yang leaking-leaking gas ini brokyo Oke untuk kompresor nih kalau ikutkan eh tengok dia punya minyak nih memang dah terlambat juga buat service sebab dia ada color kuning dan sifat sifat minyak yang kalah macam nih ini adalah sifat minyak yang menghakis brokyo maksudnya dia punya sistem akan mulai makan jika kompresor yang menggunakan piston piston dia akan mulai makan brokyo dan jika dibiarkan lama-kelamaan dia punya minyak nih akan jadi well black dia akan jadi hitam macam gelap senilah hahaha ini dah kira terlambat juga lah untuk ganti dia punya minyak kompresor sebab minyak kompresor dia bukan kalah nih brokyo sini saya ada satu minyak ini adalah minyak sanden yang biasa saya guna lah saya akan guna sanden minyak sanden ataupun minyak densoh brokyo saya tidak akan guna minyak kompresor yang cap ayam punya brokyo Oke kalau minyak yang masih baru dia kalah nih brokyo bagi korang tengok ini adalah kalah minyak yang masih baru dia kalah jernih brokyo kalau dia kalah air mineral jadi untuk penjagaan ekon sistem sebelum minyak nih bertukar kalah jadi seperti yang ini sekurang kena ganti minyak brokyo lagi mantap kalau korang buat setahun sekali lah buat plushing keluarkan semua minyak lama ganti filter dryer dan expansion buff jika perlu brokyo so korang maintain lah korang punya ekon dah sampai kilometer korang ganti lah brokyo 30 ribu atau 40 ribu kilometer brokyo sebab sekiranya ekon sistem kalau korang bermasalah ada oil black korang akan tanggung kerugian ribuan ringgit brokyo yang mana korang perlu ganti one set daripada kompresor kondenser sehinggalah ke cooling coil brokyo kalau kereta-kereta macam kembara macam nih ini oke lagi lah sebab kita tidak perlu cabut dashboard untuk keluarkan dia punya cooling coil tapi kereta-kereta baru kebanyakan sekarang perlu angkat dashboard untuk keluarkan dia punya cooling coil jadi mungkin cukup setakat testing-untuk perekongsian kali ini brokyo semoga ber rush semoga ber gedaan po at ponziko bye you